selamat menikmati disini ada sebuah video yaitu satelit miasat 3D bakal pancar internet 100mbps dari angkasa so langsung saja guys saya sudah penasaran tapi kita mau baca dulu ini deskripsinya biar saya agak paham sedikit ya kan miasat kini bakal melancarkan miasat 3D ke angkasa yang mana akan membawa sejumlah perkara kepada pengguna termasuk pancaran siaran televisyen berkualiti tinggi disamping pancaran internet 100mbps ke kawasan pedalaman wow masya Allah keren banget ya so langsung saja ini daripada channel Aman Z so langsung saja guys kita play videonya let's go apabila bercakap mengenai miasat dan satelit-satelit mereka secara lazimnya orang ramai akan tahu bahawa mereka adalah syarikat pemancar disebalik perkhidmatan langganan televisyen astro tetapi tahukah anda bahawa fungsi satelit-satelit miasat sebenarnya lebih banyak daripada itu seminggu sebelum pelancaran satelit terbaru miasat 3D yang akan dilancarkan pada 23 Jun ini kami telah diberi peluang untuk melawat sendiri ibu pejabat miasat yang terletak di Cyberjaya baru-baru ini ibu pejabat miasat juga merupakan pusat kawalan kepada satelit-satelit miasat yang berada di ruang angkasa Malaysia yang kini termasuklah miasat 3A, miasat 3B dan juga miasat 5 satelit miasat 3A dan 3B misalnya harus dipantau 24 jam oleh pasukan jurutera satelit untuk memastikan bahawa satelit ini bukan sahaja sentiasa berada dalam kawasan orbit yang tepat tetapi untuk memastikan bahawa pemancaran data daripada satelit sentiasa mengenai kawasan-kawasan yang ditetapkan ini juga adalah untuk memastikan bahawa satelit-satelit ini tidak bertembung dengan satelit-satelit yang lain kerana walaupun kedudukan satelit ini mempunyai jarak 70x70km di antara satelit yang lain Saiz-saiz satelit yang besar bermakna bahawa lokasi-lokasi satelit ini masih perlu dijaga ini adalah kerana satu kesilapan dari kedudukan boleh bermakna bahawa banyak pihak akan mengalami kerugian berjuta-juta dolar Amerika Ibu pejabat miasat ini juga merumahkan pusat pengurusan rangkaian yang menjaga kualiti pemancaran data ke muka bumi ini adalah sesuatu yang penting khususnya untuk miasat 3B kerana ia adalah satelit utama untuk perkhidmatan rangkaian televisyen berbayar seperti Astro dan juga sejumlah perkhidmatan sama di negara-negara lain seperti Indonesia, India dan sebagainya Ibu pejabat miasat juga merupakan rumah kepada 30 piring satelit dengan pelbagai saiz yang digunakan untuk menerima dan menghantar data dari dan ke satelit-satelit di angkasa Selain daripada menyokong teknologi satelit sedia ada, miasat juga sedang membangunkan piring-piring satelit yang tampil dengan sokongan untuk frekuensi Q dan V band yang dilihat tampil dengan kemampuan untuk menyokong lebar jalur yang lebih besar daripada apa yang ada sekarang Berani kepada pelancaran satelit miasat 3D seperti yang dikatakan sebelum ini, satelit tersebut akan dilancarkan pada 23 Jun ini dengan pembangunan satelit ini bukan sahaja memakan masa bertahun-tahun tetapi juga menelan belanja sekitar RM1.2 bilion fungsi utama satelit ini adalah untuk digunakan sebagai pemancar sambungan internet satelit untuk perkhidmatan internet mereka sendiri iaitu Connect.me Perkhidmatan internet tersebut kini dilihat memberi sambungan internet mudah alih kepada 300,000 rakyat Malaysia di sekitar kawasan pedalaman dan pedalaman Malaysia Dan dengan pelancaran satelit ini, ia dijangka bahawa seramai 2 juta rakyat Malaysia di pelbagai kawasan pedalaman boleh menikmati sambungan internet pantas 100Mbps berbanding dengan 30Mbps sebelum ini Bukan itu sahaja, syarikat-syarikat telekursi tempatan juga dilihat boleh menggunakan satelit miasat 3D ini untuk digunakan sebagai backhaul sistem telekomunikasi mereka untuk memastikan bahawa pelanggan-pelanggan mereka sentiasa boleh mendapatkan sambungan internet yang stabil walaupun di kawasan-kawasan yang mungkin tidak mempunyai banyak pencawang telekomunikasi Satelit miasat 3D ini akan dilancarkan ke angkasa di Kepulauan French Guiana pada 23 Jun ini pada sekitar jam 5 pagi 23 Juni ya sekarang Kemarin ya Sebenarnya pelancaran satelit miasat 3D, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berharap Ianya dapat membantu merapatkan juran digital seterusnya menarik lebih ramai anak muda untuk ceburi bidang aero angkasa Ismail Sabri Yaakob berkata dengan pelancaran satelit itu juga keupayaan capaian internet di kawasan bandar dan sub luar bandar akan lebih dipertingkatkan di seluruh semenanjung Sabah dan Sarawak Terdahulu Ismail Sabri menyaksikan secara langsung pelancaran miasat 3D dari pusat angkasa lepas Eropa Koru French Guiana Amerika Selatan pada 5.50 pagi waktu Malaysia di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia WTC Satelit ke-8 yang dianggar melibatkan kos 1.2 bilion dengan jangka hayat 18 tahun itu 18 tahun hayatnya Dan membentuk masa depan ketersambungan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia Selaras inisiatif kerajaan melalui pelan jalinan digital negara jendela Satelit miasat 3D merupakan jenis geostationary equatorial orbit atau GEO mempunyai tapak liputan yang luas Serta berkemampuan dalam menyediakan perkhidmatan jalur lebar yang pantas Dan menyokong aliran tinggi data dikenali sebagai high throughput satelit Oke guys itulah tadi dua video guys Yaitu ya pelancaran miasat 3D ya Yang untuk mengembangkan ataupun untuk istilahnya lebih baik Kedepannya lebih baik lagi ya jaringan internet di Malaysia Di pedalaman maupun di bandar Dan memang pedalaman ini yang sangat-sangat harus diutamakan Karena mungkin pedalaman ini sangat-sangat susah sekali ya Ketika kita mendapatkan jaringan-jaringan internet itu sendiri Kalau sudah ada miasat 3D ini insya Allah lebih baik lagi Keren sih keren banget ya Semoga kedepannya bisa maju bersama dan juga istilahnya mendapatkan impact bagus daripada miasat 3D ini Dan kita bisa istilahnya memanfaatkan teknologi untuk belajar Untuk mengajar dan juga untuk istilahnya mencari sesuatu hal yang bermanfaat untuk kita semua Tentunya dalam hal kebaikan bukan dalam hal keburukan Ya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request Oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request Banyak sekali requestan di Instagram ya Link-linknya juga banyak sekali Terima kasih banyak Dan saya sangat senang apabila teman-teman antusias ya Dalam istilahnya request kepada saya Sehingga saya juga semangat dalam berbuat konten seperti itu So jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe-nya teman-teman sekalian Dan apa pendapat teman-teman dengan miasat 3D ini Apa yang akan terjadi di masa depan Kita tunggu saja Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax